Intro Sidang mediasi tertutup di pengadilan kisaran menghadirkan penggugat Sito Hodija Asmi dan Muhammad Asyari Asmi tidak menukar kata sepakat dan gagal. Sito Hodija Asmi bersama dengan tiga saudaranya mengugat ayah kandungnya Mislan bin Muhammad Said warga Dusun Pandang Serunai, Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tak hanya mengugat ayah kandungnya, Siti Hodija juga mengugat Masyah dan Evi Suriani karena ayahnya telah menjual tanah dan rumah kepada Evi Suriani tanpa seizin istri dan anak-anaknya pada tahun 2016 yang lalu. Siti Hodija hanya mengatakan gagal, terserah bapak. Ayah kandungnya Mislan juga mengatakan mediasi gagal. Kuasa hukum tergugat 2 dan 3 Robi Sahari mengatakan sidang lanjutan mediasi yang dihadiri penggugat dan tergugat tidak menemukan kata sepakat dan sampai saat ini persidangan mediasi masih menunggu informasi dari pengadilan negeri kesaran. Gagal Pak? Hah? Gagal? Gagal? Gagal ini gimana Pak? Tapi sudah diterangkan Pak. Hah? Diterangkan Pak. Apa nggak ada rasa apa kita seorang anak gitu menunggu? Ayah kandung. Ya, sepertinya bapak lah mengikuti berita itu bagian ini. Ya? Bapak orang tuanya apa ya? Ya. Lulah adha. Ya. Lulah adha. Lulah adha. Lulah adha. Penggugat ingin mengembalikan dari apa yang pernah dia terima. Jadi kita sebagai penggugat buah, pembeli, menolak. Dan agi mediasi menyatakan ini mediasi gagal. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Terima kasih.